Tugasku menemanimu Aku yakin bahwa aku tidak memiliki saudara perempuan yang tinggal di luar Namun kita terlihat sangat mirip Dan nama kita juga sangat mirip Mengapa kita tidak memanggil satu sama lain sebagai saudari mulai sekarang Wang Kier menggumam dengan dingin Itu tidak perlu Tidak ada yang bisa aku maafkan dan kita juga bukan saudara perempuan Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dikatakan Aku ingin beristirahat Wang Dong Er sedikit rejut Dia tidak mengira Wang Kier begitu dingin Dia telah meminta maaf dengan sepenuh hati Tetapi Wang Kier sepertinya tidak ingin menerimanya sama sekali Namun dia tidak lagi memendam permusuhan terhadap Wang Kier Jadi dia berdiri dan berkata Baiklah bahkan jika kita bukan saudara perempuan Kita masih teman sekolah Dan itu adalah fakta tidak dapat berubah Kamu istirahat yang baik dan merawat tubuhmu Aku akan merawat Yuhau dengan baik Dan sekali lagi terima kasih telah menelamatkannya Dia tidak menunggu Wang Kier untuk membantahnya Tetapi membuka tenda dan menyelinap keluar Sebelum menutupnya dari luar Mata Wang Kier tiba-tiba menjadi sedikit gelap Dia bergumam pada dirinya sendiri Apakah dia datang untuk menunjukkan dominasinya Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Yuhau sudah menjadi miliknya 117 luka Dia tiba-tiba mengatakan sebuah angka Ketika dia mengingat angka itu Gadis yang selalu tangguh dan dingin ini Tiba-tiba melembut dan matanya Memerah saat air mata mengalir di matanya Air matanya akhirnya menetes di wajahnya yang pucat Tapi sangat indah Wang Dong Er keluar dari tenda dan menyapa teman-temannya Dengan senyum tipis di wajahnya sebelum dia tiba kembali di tenda Yuhau Ketika dia mengangkat tabir Dan masuk dia bertemu dengan mata Yuhau Yang mencurigakan dan ragu Wang Dong Er tersenyum Dan berkata mengapa kamu Menatapku seperti itu Yuhau batuk dengan canggung dan berkata Aku hanya ingin tahu mengapa kamu Pergi mencari Wang Kier Wang Dong Er menjawab Aku meminta maaf padanya Aku sudah memikirkannya Aku tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup Dan itulah sebabnya Aku secara tidak sadar mengembangkan permusuhan terhadapnya Namun aku akhirnya mengerti Setelah kalian kembali Aku sangat cantik Bagaimana aku bisa merasa tidak aman Dan bagaimana aku Tidak bisa mempercayai pada diriku sendiri Kamu harusnya menjadi orang yang tidak aman Wang Kier Juga tidak memiliki apapun untukmu sama sekali Kamu tidak harus membuatnya terdengar sangat menyakitkan Yuhau bergumam sambil menarik wajahnya yang panjang Yang benar adalah dia Tidak terlalu percaya pada penampilannya Setidaknya dibandingkan dengan Wang Dong Er dan Wang Kier Wang Dong Er berbicara tanpa bahasa basi Apakah aku salah? Berhentilah mencoba untuk membantahnya Ini adalah kebenaran Kamu harus bergegas dan berkultivasi Aku akan membantumu Sehingga dapat pulih secepat mungkin Sejujurnya aku tidak ingin tinggal Yutanas Tardo lebih lama Matanya tiba-tiba memerah Saat dia mengatakan ini Dia menatap wajah Yuhau yang lemah Dan dia tidak bisa menahan lagi Saat dia dengan lembut merangkul pelukannya Yuhau memeluknya dengan arah dan berbisik Maaf Dong Er Aku tidak akan pernah membuatmu begitu khawatir di masa depan Wang Dong Er menjawab dengan lembut Kemampuanmu menentukan tanggung jawabmu dan aku tahu Aku tidak dapat menghentikanmu Melakukan beberapa hal yang harus kamu lakukan Namun Aku bukan fas porcelain yang rapuh Satu-satunya harapanku adalah bahwa kamu Akan membawaku ketika kamu Harus menghadapi bahaya Dan kita akan menghadapi mereka bersama Oke? Ya Yuhau setuju dengan lembut mereka Beristirahat sepanjang malam Yuhau pulih sepenuhnya Dan selain rohnya yang masih perlu diperihara dan diperbaiki Semua yang lain kembali normal Kecepatan pemulihan Wang Kier Sama-sama mengesankan Bahkan mungkin Lebih mengesankan daripada Yuhau Seolah-olah mereka berada Dalam kompetisi untuk melihat siapa Yang bisa pulih tercepat Ketika Wang Kier Menggenggam tombak naga emasnya Dan berdiri Di depan kelompok semua orang berada Di bawah ilusi bahwa gadis ini Belum pernah terluka sebelumnya Apakah dia Sudah pulih Dari luka-lukanya Mereka Membersihkan tempat berkemahan Dan berkemas Sudah waktunya Untuk pindah lagi Dan hanya Yuhau Dan Leong Yue Yang membutuhkan lebih banyak cincin jiwa Tatapan Yuhau Bertemu dengan Wang Kier Dan Yuhau mengangguk ke arahnya Dengan senyum tipis di wajahnya Wang Kier menanggapi dengan anggukan Sebelum dia Berjalan ke barisan depan Tetap di tengah Kier Lukamu Sang Lisuan Berbicara dengan prihatin Wang Kier menggelengkan kepalanya Dan berkata Aku baik-baik saja Kamu Membutuhkanku untuk memimpin Aku akan tetap dekat dengan semua orang Dia Masih bersikeras Bahwa dia harus memimpin jalan Tetapi Orang bisa tahu Dari nada suaranya Bahwa dia Belum sepenuhnya Pulih dari cedera Orang masih tidak berubah Kecuali Jaime Er Sekarang Secara terbuka Berlabuh di belakang kelompok Sehingga Kekuatan keseluruhan kelompok Telah menjadi jauh lebih kuat Wang Kier Masih memimpin Menjelajah lebih dalam Kewilayah hibrida Dan bergerak semakin dekat Kewilayah inti Yu Hao mengaktifkan deteksi spiritualnya Sekali lagi Dan ia Melanjutkan tanggung jawabnya Sebagai master jiwa kontrol utama Kedua beruang kecil itu Juga merupakan bagian dari kelompok saat ini Mereka diperlakukan dengan sangat baik Yu Hao Membawa mereka berdua Satu di masing-masing lengannya Mereka meledak selama 6 jam Dan hampir tengah hari Sebelum semua orang berhenti untuk beristirahat Wang Kier Masih di depan Dan wajahnya menjadi sedikit pucat Dia masih agak jauh dari kondisi puncaknya Wang Dong Er Mengambil inisiatif Untuk memberikan ransum yang dibawa Yu Hao dan dia Wang Kier Tidak menolaknya Dan dia mengambil beberapa gigit sebelum dia Melibat istirahat di tanah Dengan menyilangkan kakinya Yu Hao Tetap di tempat Dan memindai vegetasi Apa Yang bisa kamu lihat Yu Hao Dekan Jami Er Datang ke sampingnya Dengan senyum di wajahnya Yu Hao menjawab Vegetasi disini Lebih padat Daripada sebelumnya Terlebih lagi Aku dapat mengatakan bahwa ini Sudah cukup tua Jauh lebih primitif Daripada vegetasi di luar Tempat ini benar-benar Tidak berpenghuni Dan tidak ternodai oleh manusia Juga aku tidak salah Kita harusnya sangat dekat Dengan wilayah inti Hutan Stardo Apakah aku benar? Dekan Jami Er Mengangguk Setuju dan berkata Ya Kita mendekati daerah terluar Wilayah inti Kita akan menuju Kedalam wilayah inti Jika bergerak maju Wilayah hutan Stardo Yang paling berbahaya Binatang buas Yang menakutkan Yang berada Di dalam tempat penyempilihan Akan sesekali berkeliaran Di wilayah inti Dan itulah sebabnya Semua orang harus berhati-hati Er Melakukan pekerjaan dengan baik Sebagai yang memimpin Dan kita Bergerak lebih cepat Dari yang aku kira Kita akan mencapai wilayah inti Dalam waktu 2 jam Lihat Anggrek naga ular ini Tidaknya Berusia Beberapa ribu tahun Dan pasti Tidak akan muncul Di daerah yang relatif Lebih dalam Alasan untuk itu Adalah karena Benatang jiwa tingkat rendah Sangat tertarik Pada Anggrek naga ular Dan itu Semua pasti akan dimakan Fakta bahwa ini Masih ada Di bagian-bagian ini Membuktikan bahwa Tidak ada Seorang pun disini Yang membutuhkannya Dan para makhluk buas Yang membutuhkannya Tidak berani datang Ke wilayah ini Semua orang Kecuali Wang Ki'er Berkiliran beristirahat Dan berjaga Setelah mereka selesai makan Mereka beristirahat Untuk waktu yang sangat lama Karena perjalanan mereka Selanjutnya Akan lebih sulit Daripada sebelumnya Semua orang membutuhkan Sekitar satu jam Untuk kembali Ke kondisi puncaknya Sebelum Jamie Err Memberi perintah Untuk melanjutkan Vegetasi Menjadi lebih padat Dan lebih jelas Semakin dalam mereka pergi Karena pohon-pohon kuno Yang menjulang tinggi Beberapa pohon Sangat kompak Sehingga rasanya Seperti malam hari Sementara energi kehidupan Di udara Menjadi lebih tebal Secara mencolok Yu Hao Dapat dengan jelas Merasakan bahwa Energi langit dan bumi Lebih luas disini Setiap master jiwa Akan meningkatkan Kultivasi mereka Ke kondisi terbaik Jika bisa Berkultivasi di tempat ini Untuk jangka waktu Yang cukup Sang sekali Tidak ada yang memilih Area ini Untuk berlatih Karena terlalu berbahaya Wang Ki'er Mulai melambat Lebih dari sebelumnya Dia memindai tanaman Dan vegetasi Di sekitarnya Dari waktu ke waktu Seolah-olah Dia Sedang mencari Sesuatu Yu Hao Memeluk kedua Beruang kecil itu Saat dia mengangkat Deteksi spiritual Ke arah seluas Mungkin Tanpa menggunakan Mata takdirnya Salah satu Beruang kecil Mengusap dadanya Dan mengerang Mereka Tidur sangat nyenyak Yu Hao Sikit jengkel Dengan dua beruang ini Dia hampir yakin Bahwa mereka Seharusnya bukan Beruang cakar teror emas gelap Tetapi mereka Seperti babi Raungan Yang dalam Dan marah Terdengar Di kejauhan Wang Ki'er Segera berhenti Di jalurnya Dan mendengarkan Dengan seksama Deteksi spiritual Yu Hao Belum mencapai Daerah mana Raungan ini berasal Sehingga Tidak ada yang bisa Melihat Apapun Melaluinya Icawan yang cerah Mengikuti Segera sesudahnya Icawan ini Jawa lebih tajam Dari dulu sebelumnya Yu Hao Melakukan perhitungan cepat Dan berkata 15 derajat Ke kiri Di depan kita Ceraknya sekitar 4 hingga 5 kilometer Raungan Dan kicau Dua malu jiwa Terdengar Menjadi lebih sering Dan frustasi Saat Yu Hao Berbicara Ekspresi kegembiraan Muncul di wajah Wang Ki'er Kita beruntung Aku pikir Kita telah menemukan Apa yang kita cari Penatang jiwa Yang membuat Suara kicau Melengking itu Adalah target kita Aku yakin Bahwa telingaku Tidak akan mengecewakan Dan aku juga percaya Bahwa itu berkonflik Dengan makhluk puas Yang sangat tangguh Kesempatan ini Terlalu menguntungkan Bagi kita Zhang Li Suan Berbalik dan menatap Dekan Jaime Err Kepemimpinan tim secara alami Bergeser padanya Dengan Feng Hao Dolo di kelompok Dekan Jaime Err Berkata Jangan terburu-buru Kita akan menjaga jarak Untuk saat ini Pertempuran mereka Belum dimulai Kita akan menunggu Beberapa saat lagi Sehingga kita Tidak terjebak Dalam pertikaian Dia Berjalan ke depan Saat dia berbicara Sementara matanya Terpejam Ke arah suara itu Dan dia mulai mendengarkan Dengan seksama Pertempuran akhirnya Dimulai Dan ledakan kuat Masih bisa terdengar Dengan jelas Meskipun berasal Dari jarak lebih dari 4 km Yang aneh adalah Bahwa Suara ini Tidak memicu Histeria Atau kepanikan Di daerah sekitar mereka Bedang jiwa Yang bisa hidup Di wilayah inti Bukan jenis Yang bergegas ketakutan Serangkaian suara gemuruh Yang dalam Bisa terdengar Yu Hao Melirik Wang Ki Err Yang tidak jauh Dari posisinya Yu Hao Tau bahwa Dia bisa mencapai Cerak itu Dengan deteksi Spiritualnya Jika dia Menyatukan jiwa Beladiri Dengan jiwa Beladiri Wang Ki Err Dan juga dia juga Menggunakan mata takdirnya Wang Ki Err Juga merasakan Pikirannya Dan meliriknya Sepertinya Bertanya Apakah dia Benar-benar Akan mengekspos Perpaduan jiwa Beladiri mereka Yu Hao Tidak bisa memutuskan Meskipun Wang Dong Err Sangat murah hati Dia juga mengerti Meskipun dia yakin Apakah dia benar-benar Tidak terganggu Sebagai gadis normal Bagaimana mungkin Dia tidak cemburu Dia tidak ingin Menempatkan diri Di posisi yang muruk Jadi dia Bertindak seolah-olah Tidak ada Yu Hao Secara alami Tidak ingin hal lain Mempengaruhi hubungannya Dengan Wang Dong Err Suara-suara pertempuran Menjadi semakin keras Dekan Jamie Err Menutup matanya Dan mendengarkan Dengan tenang Setelah beberapa saat Dia berkata Mereka memiliki Kultivasi Sekitar 30.000 hingga 35.000 tahun Setidaknya Mereka adalah Makhluk Kelas 2 Dekan Jamie Err Telah mengklaim Bahwa dua Makhluk jiwa ini Adalah kelas 2 Dan bahwa Mereka juga Memiliki Kultivasi 30 hingga 35.000 tahun Itu berarti Bahwa Kultivasi mereka Setara Dengan Sagi jiwa Berpengalaman Dari halaman Dalam Dekan Jamie Err Berkata Jangan terburu-buru Jika aku tidak salah Ini mungkin Pertarungan untuk wilayah Pertarungan semacam ini Biasanya Akan berlangsung Cukup lama Namun Ini bukan Pertarungan hidup dan mati Mereka mungkin Akan menahan diri Kita akan menuju mereka Ketika sudah menghabiskan Lebih banyak kekuatan Mereka Bisa menangani Dua bidatang jiwa ini Tapi Ini adalah Wilayah inti Dari hutan Setardo Siapa yang tahu Jika bidatang jiwa 100.000 tahun Tiba-tiba Jatuh dari langit Jika sesuatu Seperti itu terjadi Mereka semua akan mati Karena mereka menunggu Semua orang dengan cepat Menyesuaikan Kondisi mereka Wang Dong Err Berjalan mendekati Wang Ki Err Dan tersenyum padanya Wang Ki Err berfikir Dalam hati Kenapa kamu Tersenyum padaku Dia berkata dengan dingin Apakah ada yang salah Wang Dong Err Menggelengkan kepalanya Dan menjawab Tidak Aku hanya ingin mengucapkan Terima kasih Kepadamu Karena membantu Yu Hao menemukan Cincin jiwa yang cocok Aku juga ingin meminta maaf Karena bersikap kasar Kepadamu di masa lalu Wang Ki Err Mendingus dan berkata Tidak bisakah dia Berterima kasih padaku sendiri Apakah kamu mengatakan Bahwa dia Membutuhkanmu Untuk berterima kasih Kepadaku Wang Dong Err Tidak terganggu Dengan kata-katanya Dia hanya tergegagat Dan tidak mengatakan Apa-apa lagi Wang Ki Err Secara alami berhenti Berbicara dengannya Dia melirik Yu Hao lagi Yang berdiri Agak jauh Saat ini Yu Hao Tidak punya waktu Untuk berterima kasih padanya Dia melepaskan Deteksi spiritualnya Dan berusaha Mendeteksi gerakan Di sekitarnya Sebagai master jiwa Tipe kontrol utama tim Dia Telah menjadi orang Tersibuk Sejak memasuki Wilayah Inti Kedua anak beruang Agak lengket Meskipun Yu Hao Telah menurunkan mereka Mereka sekarang Tidur dengan Sangat nyaman Sambil memeluk Bahannya Telah merenung sejenak Yu Hao berkata Kepada Dekan Chai Mi Err Dekan Chai Seharusnya Tidak menjadi masalah Jika aku Mengambil alat jiwa Yang sedikit lebih besar Di sini bukan? Dekan Chai Mi Err Tertegur sejenak Meskipun dia Adalah dekan Departemen Jiwa Beladiri Dia tidak tahu banyak Tentang alat jiwa Apa Yang ingin kamu ambil? Yu Hao Menari ke bawah Dan berkata Kedua burung ini Terlalu melekat Tidak akan nyaman Jika aku Membawa keduanya Untuk bertarung nanti Kita juga Tidak bisa Membekukannya Bahkan jika mereka Dapat pulih Itu masih akan Berbahaya bagi mereka Aku ingin Menempatkan mereka Di dalam alat jiwa Dan mencugah mereka Berlari Ketika mereka bangun Pada saat yang sama Alat jiwa juga Akan melindungi mereka Dekan Chai Mi Err Berkata Itu seharusnya Tidak menjadi masalah Selama kamu Yakin bahwa Alat jiwa itu Cukup aman Juga Sangat berbahaya Bagi mereka Untuk berada disini Setiap beratang buas Yang melihat mereka Pasti akan menyerang Dan memakan mereka Yu Hao menganggung Dan menjawab Jangan khawatir Aku tidak akan Membiarkan mereka Terlalu jauh dariku Cincin safir cahaya bintangnya Bersinar terang Dan cahaya biru redup Menyempat di udara Setelah itu Sesuatu yang besar Muncul Di hadapan semua orang Itu adalah Entitas besar Berbentuk bola Dengan 8 kaki panjang Entitas berbentuk bola itu Berdiameter 2 meter Dan memiliki Kilau logam Yang sangat aneh Pada tubuhnya Apa ini Semua orang Yang hadir tercengang Oleh penampilannya Mereka belum pernah Melihat alat jiwa Sebesar ini sebelumnya Yu Hao Sedikit tersenyum Dan berkata Ini disebut Alat jiwa eksplorasi Segala medan Aku belajar bagaimana Menggunakannya Di Akademi Taini Kekaisaran Riu Akademi kita juga Memiliki cetak biru Untuk ini Namun Aku juga membuat Satu untuk diriku sendiri Dan menambahkan Beberapa hal Yang secara pribadi Aku teliti Dia Meraih kedua Anak beruang Dan berjalan Menuju alat jiwa Eksplorasi segala medan Setelah dia Selesai menjelaskan Ketika dia melihatnya Yu Hao Tiba-tiba Memikirkan Ju Si Dan Ge Ge Mereka bertiga Telah duduk Di alat jiwa yang sama Untuk menjelajahi Pegunungan Jingya Sebelumnya Yu Hao Lompat ke alat jiwa Dan menuangkan Kekuatan jiwanya Kedalamnya Alat jiwa berdiri Kakinya Memanjang Dan menarik Beberapa kali Sebuah penghalang Kemudian bersinar Di sekitarnya Saat ia terus Menuangkan Kekuatan jiwanya Kedalamnya Suara Yu Hao Beresonansi Dari alat jiwa Ketika pertarungan ini Berakhir Siapapun yang tertarik Dengan alat jiwa Eksplorasi segala medan Bisa datang Mencobanya Ini Bisa menampung Tiga orang Dekan Chai Mi Er Mengelah nafas Dalam hati Sepertinya Era alat jiwa Akan segera tiba Bahkan Baik dia Maupun Yan Saoze Tahu bahwa Alat jiwa Pasti akan menjadi Pusat perhatian Seiring kemajuan Dan perkembangan Terus dilakukan Namun Itu Tidak berarti Mereka bersedia Digantikan oleh alat jiwa Ini juga Yang difikirkan Banyak master jiwa Instru jiwa Hanya akan menjadi Lebih dan lebih kuat Dengan alat jiwa Berkembang Dalam waktu dekat Dunia Mungkin menjadi Milik para instru jiwa Adapun Master jiwa Murni seperti mereka Bagaimana nasibnya Jika penatuamu Tidak memutuskan Bahwa akan Misrik Harus mulai Lebih fokus Pada departemen Alat jiwa Sebelum dia meninggal Perkembangan alat jiwa Di akademi Kemungkinan Akan terhenti Lebih lama Ketika dia memikirkan Ketika dia memikirkan Semua ini Jaime Ear Harus mengakui Bahwa penatuhamu Memiliki pandangan Jauh ke depan Mungkin Sudah waktunya Bagi master jiwa Untuk memberi jalan Yu Hao Memberitahu mereka Alat jiwa Eksplorasi Atau penjelajahan Semua medan ini Telah menjadi Benteng pengemudi Semua medan Setelah dimodifikasi Para instru jiwa Kekaisaran Ryu Akan dilengkapi Dengan kendaraan Seperti ini Dekan Chai Mi Ear Tertawa pahit Yu Hao Apakah kamu Mencoba Memberitahuku Sesuatu Yu Hao terkesan Dekan Chai Memang pintar Dia dapat mengatakan Bahwa aku mencoba Untuk mengisyaratkan Sesuatu Dekan Chai Aku ingin mengajukan Kepavilun Dewa Laut Agar semua siswa Akademi Belajar bagaimana Menggunakan alat jiwa Setelah kita kembali ini Mereka Tidak harus belajar Cara membuat alat jiwa Tetapi setidaknya Mereka harus tahu Cara menggunakannya Jika memungkinkan Kita bisa mulai Dengan halaman dalam Aku harap Anda Dapat membantuku Dengan itu Dekan Chai Mi Ear Tertawa tak berdaya Aku tahu Bahwa kamu Tidak memamerkan Alat jiwa ini Tanpa alasan Mari kita bicara Ketika kita kembali Aku perlu Membicarakannya Dengan Yan Sauze Namun aku pikir Kamu harus meyakinkan Penatua suan Terlebih dahulu Baik Yu Hao juga tahu Bahwa dia Tidak sabar Dia harus menunggu Sampai mereka kembali dulu Namun dia tetap Menambahkan Dekan Chai Kita sebenarnya Telah berpegang Pada kesalahpahaman Hah Apa Demikianlah Kisah untuk kali ini Sahabat pasuk Jangan sedih Jangan bimbang Apalagi galau Karena aku Kan selalu Menemanimu Terima kasih telah menonton